Sejumlah tempat di kota Serang dari Kabupaten Serang terendam banjir pada selasa 1 Maret pagi hari. Banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi sejak Senin 28 Februari malam hari. Dikutup dari akun Instagram Info Serang setidaknya ada beberapa lokasi yang terendam banjir diantaranya belakang Pasar Lama dan Padarincang, Kabupaten Serang. Selain itu juga terlihat sungai Cibanten meluap di sekitar lingkungan lopang cilik kota Serang bahkan di sebuah perumahan dikabarkan juga air setinggi hingga 5 meter. Hingga berita ini dimuat Tribun Banten.com masih berusaha untuk mengonfirmasi pihak terkait untuk mengecek kebenarannya. Sekarang sudah meninggal ke surut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!